Ketua Umum ASPROF PSSI Maluku Utara, Edi Langkara, menjelaskan kronologi dirinya ditunjuk menjadi manajer Timnas Indonesia U23 oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan. Edi Langkara, yang juga Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, mengatakan penunjukan dirinya sebagai manajer Timnas Indonesia U23 merupakan sebuah amanah dan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Maluku Utara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Hussein Sanusi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Hussein. Ya, Mei. Dari Kota Ternate, Maluku Utara melaporkan memang benar bahwa salah seorang tokoh dari Maluku Utara yang bernama Edi Langkara kemarin menjelaskan dirinya selaku Ketua Umum ASPROF PSSI Maluku Utara menghadap ke Ketua Umum PSSI di Jakarta untuk menjelaskan tentang perkembangan sepak bola Maluku Utara serta pembinaan yang dilakukan oleh PEMPROF PSSI Maluku Utara. Dari obrolan yang terjadi di Jakarta di kantor pusat PSSI, Edi Langkara menjelaskan bahwa asalnya dirinya ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan untuk menjadi manajer Tim Nasional Indonesia U23. Dalam artian, nantinya Edi Langkara akan memimpin Tim Nasional Indonesia usia U23 dalam berbagai event internasional yang akan diikuti oleh Tim Nasional Indonesia U23. Salah satu event yang akan diikuti adalah Piala AFF U23. Namun meski demikian, Edi Langkara ketika ditanya secara lebih mendetail apakah sudah memiliki program atau target khusus terkait dengan penunjukkan dirinya sebagai manajer Tim Nasional Indonesia U23, Edi Langkara yang juga salah satu tokoh di Maluku Utara dan merupakan Bupati Kabupaten Hal Mahera Tengah sekaligus calon gubernur Maluku Utara belum menjelaskan secara rinci program apa atau target apa yang akan dikerjakan ketika dirinya nanti memimpin Tim Nasional Indonesia U23. Edi Langkara juga belum mau menjelaskan apakah dirinya sudah berhubungan dengan pelatih Tim Nasional Indonesia, Sintayong, di mana pada akhir-akhir ini Sintayong bersama Tim Nasional Indonesia sebagai pelatih di berbagai kelompok umur dari usia U19, U20, U23, dan Tim Nasional Senior, Edi Langkara belum berkomunikasi dengan Sintayong mengenai program apa yang akan dijelaskan. Edi Langkara juga menyatakan bahwasannya dirinya akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa Tim Nasional Indonesia U23 berprestasi di level internasional. Sebagaimana diketahui bahwasannya Tim Nasional Indonesia U23 adalah andalan bagi Indonesia untuk menjuarai piala AFF, di mana Indonesia belum pernah menjuarai piala AFF, dan pada edisi terakhir kemarin yang cukup menyitap perhatian Indonesia kembali berada di posisi runner-up. Selain itu, Edi Langkara juga menyatakan bahwasannya dirinya sebagai ketua umum ASROF PSSI Maluku Utara akan berusaha untuk membangkitkan kembali girah sepak bola Maluku Utara, di mana banyak sekali para pemain-pemain muda berlevel nasional maupun internasional yang lahir dari Maluku Utara. Di antara para pemain tersebut dapat saya sebutkan adalah Ilhamuddin Armain yang dia menjadi sorotan publik pada saat itu bersama Tim Nasional Indonesia U19 menjuarai piala AFF U19 bersama pelatih Indra Safri. Dan juga ada beberapa nama bintang pemain penting yang berasal dari Maluku Utara, di antaranya adalah Ardi Idrus yang musim lalu memperkuat Persib Bandung, dan pada tahun ini dia memperkuat juara Liga 1 Bali United. Ada juga Vets Butuan yang masih memperkuat Persib Bandung, dan juga Sunawan yang memperkuat Persis Solo. Sebenarnya ada banyak sekali para pemain bintang lokal dari Maluku Utara yang ironinya klub-klub lokal di Maluku Utara tidak mampu berbicara banyak di level kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan Edi Langkara menyatakan akan memanggil para pemain-pemain bintang yang sekarang sedang memperkuat klub luar Maluku Utara untuk mengambil atau meminta saran kepada mereka agar bagaimana caranya mereka bisa membantu untuk mengembangkan atau mengembalikan kejayaan sepak bola Maluku Utara, terutama dengan Persiter Ternate yang dalam beberapa tahun sudah tidak pernah lagi berkompetisi di level kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Demikian, May, saya laporkan dari Kota Ternate, Maluku Utara. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Rekan Husein atas laporan Anda dan Tribunar Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Umum ASPROF PSSI Maluku Utara berikut tayangan untuk Anda. Terima kasih atas seluruh dukungan dan atensi daripada seluruh masyarakat Maluku Utara, khususnya insan sepak bola yang telah merespon hadirnya saya sebagai Ketua PSSI Maluku Utara. Tentu dengan seluruh dukungan dan harapan itu, saya akan optimalkan untuk menjadi sesuatu yang bergudaya guna, khususnya di bidang olahraga sepak bola semakin bagus, prestasi sepak bola semakin bagus. Kompetisi, ruang-ruang kompetisi harus tetap didorong dari seluruh klaster usia. Pak Edi, ini kan kompetisinya usia dini Pak Edi, apa yang diharapkan dari kompetisi usia dini seperti ini? Ya Maluku Utara dan khususnya Ternate kan kita ini punya nama besar di masa-masa lalu. Persiter sebelumnya punya nama nasional ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!